assalamualaikum para penggila catur apa kabar kalian semua hari ini selamat datang di channel mesin catur disini tempat menyajikan partai-partai catur menarik yang dimainkan para Grandmaster catur dunia sebelum kita menyaksikan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol lonceng agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari mesin catur pada video kali ini kita akan menyaksikan partai klasik antara Mihail Thal versus Yir Joran Tanen pertarungan ini terjadi pada tahun 1979 Mari langsung saja kita menuju ke pertandingan Thal mengawali permainan dengan pion e4 Rantanen menjawab dengan pion c5 kuda jamping ke f3 dibalas kuda c6 gajah meluncur ke B5 mengancam kuda dan kita berada dalam pertahanan Sicilia serangannya smet di Novrosolimo Rantanen mendorong pion e6 Thal Rokade mengamankan rajanya kuda hitam jamping ke e7 kuda putih tak mau kalah lalu dia jamping ke c3 Rantanen mendorong pion ke a6 mengancam gajah yang dari tadi sedang ngopi ngopi kesal karena diancam oleh kurcaci kemudian gajah melampiaskan kemarahannya dengan membantai kuda sejurus kemudian saudara kandung kuda hitam langsung membalas kematian kembarannya lalu Thal mendorong pion ke D4 kita memasuki langkah ke 7 pada langkah ini kedua pemain masih bermain sesuai dengan langkah yang ada di buku catur sesaat kemudian Rantanen melahap pion yang ditawarkan lalu kuda dengan sigap membantai kurcaci pion d6 dimainkan benteng bergeser satu langkah memata-matai raja gajah hitam D7 Thal melakukan pertukaran kuda menghabisi sesama kuda kurcaci balas mengempelang kuda menteri putih Tamasha ke G4 sambil mengawasi situasi yang masih kondusif lalu pion bergeser ke E5 ini membuat tabir surya menjadi terbuka gajah mengancam menteri yang baru saja mendarat menteri putih langsung menggeser pantatnya satu langkah ke belakang pion F6 dimainkan gajah meluncur ke E3 menguasai diagonal gelap C dan G raja hitam menggeser pantatnya ke F7 hal ini berarti menghilangkan kesempatan untuk melakukan rokade Tal menggeser benteng A ke D1 lalu gajah hitam keluar dari kandangnya kuda putih jamping ke A4 berencana menginvasi sayap menteri dengan sigap benteng mencegah niat buruk kuda putih yang akan menyusup ke daerah pertahanannya pion B3 membackup kuda kemudian benteng hitam pergi ke E7 membebaskan pergerakannya sekaligus memberi ruang raja untuk bersembunyi pion didorong ke C4 Rantanen membalas pion C5 mencegah pion putih melaju ke pertahanan hitam tal menarik kudanya ke C3 berencana menempati petak D5 yang cukup strategis gajah hitam menarik diri ke F8 membebaskan kawannya benteng mengawasi lajur e Mihail tal mendorong pion ke F4 menyerang pion pusat hitam jika Rantanen memukul pion F4 menurut analisa mesin catur Rantanen akan mengalami kerugian yang sangat signifikan Mari kita simak analisa yang sudah disiapkan oleh mesin catur jika pion memakan F4 gajah melumat kurcaci benteng B6 mempertahankan pion gajah putih menghabisi kurcaci benteng membantai gajah benteng putih membalas kematian sahabatnya lalu gajah menghajar benteng sejurus kemudian menteri melahap gajah menteri bergeser ke C8 benteng ke D1 mensejajarkan diri dengan menteri benteng hitam melindungi gajah benteng putih ke D5 menyerang pion lalu gajah menyerang benteng benteng membantai kurcaci benteng menakuti menteri sedetik kemudian menteri mundur ke ke D4 lalu menteri hitam bergeser ke 4 menekan pion tiga kali pion didorong ke H3 raja G8 benteng menyerang pion gajah menghajar E4 kuda melumat gajah lalu benteng menyikat kuda sambil mengancam menteri-menteri D5 skat benteng menutup benteng putih menghabisi kurcaci sekaligus menekan benteng hitam dua kali hitam sudah kalah kualitas karena harus kehilangan perwiranya dan putih memiliki tiga pion bebas kita kembali ke permainan aslinya oleh karenanya Rantanen tidak memakan pion F4 dia hanya menarik rajanya ke tempat yang lebih aman tal menggeser benteng ke F1 menteri hitam beringsut ke C8 lalu tel memulai menyusun rencana gilanya dia memakan pion E5 terlebih dahulu Rantanen termakan pancingan tal pion makan pion kuda jamping ke D5 raja mengusikan pantatnya satu langkah benteng meluncur ke F7 memasuki kawasan pertahanan raja hitam gajah hitam mengancam benteng D1 sekaligus menghalangi pandangan menteri kuda manuver ke F6 menggarpu benteng dan gajah sambil mengorbankan diri kurcaci langsung menguliti kuda menteri ke H4 mengancam skagmat dalam satu langkah gajah menghalangi gajah putih membantu serangan gajah H6 ini tak boleh dipukul jika dipukul akan terjadi tragedi dalam dua langkah Mari kita buktikan gajah makan gajah menteri makan gajah langkah apapun yang akan diambil hitam raja pasti akan tewas misal gajah makan benteng lalu raja pun menemui ajalnya di gencat menteri kita kembali ke permainan karena itu Rantanen tidak memperdulikan serangan gajah putih yang sangat berbahaya dia malah memakan benteng tal makan gajah skat raja pindah ke G8 lalu tel membuat langkah yang menurut mesin catur adalah langkah brilian dia menaruh gajahnya di H8 mau tidak mau raja harus menghajar benteng jika gajah yang dimakan lagi-lagi menteri menjadi momok yang menakutkan dia siap menarik pelatuk senjata yang ada di tangannya untuk segera menghabisi raja hitam raja menghajar benteng sejurus kemudian menteri makan pion skat raja menggeser pantatnya satu langkah menteri G7 skat mat akhirnya raja hitam harus mati mengenaskan di pepet gajah dan menteri para perwira hitam hanya bisa bengong melihat rajanya dibuli habis-habisan oleh para punggawa putih sungguh akhir yang sangat menyedihkan untuk raja hitam semoga amal ibadah diterima di sisinya amin demikianlah partai dari mihaill tal yang selalu menyihir kita dengan langkah-langkahnya yang sangat membagongkan sampai jumpa di video-video catur menarik lainnya akhir kata I'm gonna miss you bye bye and miss ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati